Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya kembali di Giripur Nama Channel Saat ini saya akan mereview sebuah produk HP dari Baofeng jenisnya UV3R Ini dia boxnya Saya beli melalui talk online sekitar harga Rp 277.000an Dan inilah HPnya Bentuknya mumil Jadi kalau saya bandingkan dengan Baofeng tipe UV5R Ini perbandingannya Jadi UV3R ini Skalanya lebih kecil daripada UV5R Dan Lebih ringan pula Ya Jadi kalau Saya lihat spesifikasinya Ini menelbuknya Daya yang dipancarkan itu Sekitar Ini kalau kita lihat disini 2W saja Ya Ya Kira-kira jangkau nya Sekitar 2 Sampai 5 km Ya Sedangkan Yang didapat Dari Paket UV3R ini adalah Selain ini manual booknya Ya Kita juga dapat Headset Dan jenis headsetnya Ini Hampir seperti headset Ini ya Handphone ya Tidak Memisahkan Antara jack mic Dan jack microphone Eh microphone Dan speaker Sorry maaf Ya Terus juga disini ada Kita Buat mencas baterai nya Jadi baterai nya itu Kalau terpisah Kita buka Kita lepas Kita cas nya Dengan cara terpisah Dari radio Ya Tapi Bila pun mau sekalian Dicas Dengan radionya Ini juga sudah Disertakan jack Untuk Dicas Melalui Kabel power Yang juga sudah disediakan Melalui USB Pada Kepunter kita Atau melalui Power USB Yang juga sudah Disediakan Ya Ini juga dapat Gantungan Di leher Ya Karena ringan Jadi dimungkinkan Untuk digantungkan Di leher Nah Untuk lihat Bentuk fisiknya Disini Apa saja Tombol-tombol Maupun fungsi Siapa saja yang ada Di radio ini Kita lihat Disini Kalau sisi Samping kiri Ini ada Tombol Berwarna Orange Ini fungsinya Untuk Menyalakan lampu LED Yang ada di atas ini Dan mengaktifkan radio Jadi ini juga disertakan Radio FM Seperti juga Boveng Tipe 5R Ya Tinggal kita tekan Nah ini juga Ada tombol function Ya Ini adalah Tombol PTT Di atasnya Jadi ada tiga Tombol Di sisi kiri Dari radio Di atasnya Ini antene Jenisnya Untuk Undernya Adalah female SMA Female Ya Terus ini Ada tombol Rotary Untuk Mengfungsikan Tarik dulu ke atas Dan menguncinya Kita tekan Ke bawah Ya Nah di depannya Ada Satu dua tiga empat Tombol Yang pertama adalah Tombol on off Yang kedua ini Untuk memindahkan Antara aktif Menu atas Ataupun aktif Menu bawah Yang tetap frekuensi Ya Jadi kalau saya hidupkan Di sini ada dua Tampilan Prekuensi Di layar Jadi untuk memindahkan ke menu atas atau bawah Kita tinggal dengan Tombol UV Ya Juga untuk memindahkan fungsi VCO VCO Ke Memory Dengan cara menekan Tahan Ya Seperti ini kita sudah Ada di Menu VCO Ya Ini tinggal dengan memindahkan Menekan tombol ini Kita akan memindahkan Posisi atas Atau bawah Prekuensi yang aktif Sebelahnya adalah Tombol menu Ini untuk Men setting Fungsi-fungsi yang ada Yang terakhir adalah Tombol Volume Ya Kita dapat merubah Volume Dengan cara memutar Motor Rotary Yang ada di atas Nah sedangkan sisi sebelah Kanan Terdapat Jack Jack Speaker mic Ini Yang jadi satu Ya Ini Jack Mailnya Di bawahnya Ada DJ DC 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 Power Ya untuk mencas Baterai dari AT ini Nah untuk jangkauannya Saya sudah mencoba Itu kurang lebih 7 km Tapi dengan mengupgrade Tantinanya Ketipe Ketipe teleskopik Yang seperti ini Ya Saya bisa menjangkau RPU Dari jarak 7 km Masih mampu Membuka Nah Sebagai Contoh Untuk Memfungsikan Fungsi RPU Di radio Ini Agak sedikit Berbeda Dengan Bofeng Tipe UV5R Dimana Kita Perlu Men settingnya Dengan Terlebih Mengetahui Dengan Terlebih Dahulu Mengetahui Selisih Dari Frekuensi input Dan output Dari radio pancar ulang Yang akan kita setting Seperti biasa Saya akan mengambil contoh Untuk radio pancar ulang Rapi Di input 142 Point 00 Dan output Di 3 143 Point 55 MHz Dengan Tune Standar 88 5 Caranya Untuk Kita Mesetting Ht ini Agar RPU Adalah Pertama-tama Kita Ketahui Dulu Solisih Frekuensi Input Output Tersebut Untuk Menentukan Offset Dari Settingan Offset Yang berada Di Menu Sekitar Selisihnya Sekitar 1.55 Ya Ini Kita Pindahkan Ke bagian bawah Ya Ke 143 Nah Untuk Merubah Ini Menjadi frekuensi Output Ini Sudah di 143 46 Ya Jadi kita tinggal Putar Saja Kalau Tarik Ke arah Kiri Agar Menunjukkan Frekuensi 1.355 Ini 143 55 Output 5 Kita kecilkan Dulu ya Agar tidak Mengganggu Ini Ada frekuensi output Nah Kita pindah Ke menu Kita cari Disini ada TE code Dan RE code Nah ini adalah Fungsi untuk Merubah tune Karena kita Sudah posisi menu TE code Atau tune Dia akan memancarkan Progresi tune Ketika Transmit Terus Kita tekan Tombol UV UV Kita Arahkan Tone-nya 88 5 UV Jadi TEQ tune-nya Sudah kita Set di 88.5 sekarang Kita Pindah Van bagian offset offset nah ini kita tekan UV offset nya berada di 1,5 nah untuk agar kita tidak menyetting nya dari digit paling terakhir di menu offset ini caranya kita tekan tombol function nah ini akan settingan akan berada di digit paling depan dari koma ya terus kita tengok function lagi untuk merubah perubahan di digit belakang nah ini kita ubah ke 1,55 offset nya kita putar terus oke tekan UV selanjutnya yang terakhir yang perlu kita setting adalah bagian shift untuk menentukan ini duplek min apa duplek plus karena frekuensi input nya berada di bawah daripada output nya berarti kita akan setting di duplek nya minus ya tadi default nya ini 0 ya kita ubah menjadi minus oke kita keluar dengan menekan tombol PTT untuk mencobanya kita tekan sekarang RHT ini sudah berfungsi untuk connect ke RPU langkah selanjutnya bagaimana caranya kita menyimpan hasil settingan kita ini ke dalam memori ya caranya adalah dengan menekan tombol function UV disini akan berkedip-kedip memori akan kita simpan kita arahkan ke memori 2 kita tekan lagi nah untuk mencobanya kita pencet tahan kita pindahkan dari VPO mode VPO ke mode memori disini sudah terlihat memori 2 sudah terdapat frekuensi yang tadi kita setting di 14355.0 demikianlah cara setting dari V3R ini ya sekali lagi cukup ringan radio ini praktis untuk dibawa kemana saja dengan menyimpannya di saku baju kita atau celana ya terima kasih sudah menyaksikan video saya ini jangan lupa untuk subscribe agar saya dapat terus ber karya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati